Ya masih seputar hari kesehatan nasional di ibu kota angka balita yang menderita gizi buruk ternyata masih sangat tinggi. Dari ribuan kasus gizi buruk yang ada di Jakarta, angka tertinggi ternyata berada di wilayah Jakarta Utara. Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia, namun sayang kesehatan tampaknya menjadi barang mahal. Ya di kota metropolitan Jakarta bahkan masih saja ada anak yang menderita gizi buruk. Dialah Reki Gading Mahesa warga Celincing Jakarta Utara. Sudah dua tahun dirinya keluar masuk rumah sakit karena gizi buruk. Rekita sendiri, Sofian, anak dari pasangan Esther dan Raky Jan, warga Pondok Lapa Duren Sawit Jakarta Timur ini pun menderita gizi buruk. Bahkan berat badannya hanya 11 kilogram. Angka ini jauh dibandingkan berat badan normal anak seusianya. Penghasilan ayah dan ibu Sofian hanya 500 ribu setiap bulannya. Jumlah ini pastilah sangat kurang untuk bertahan hidup di ibu kota. Kondisinya ya lemah, sama sekali gak mau makan, gak mau minum. Berat badannya berapa waktu kebelah? Di bawah 11 kurang. Kenyataan mengenai masih banyaknya penderita gizi buruk di ibu kota justru membuat pemerintah terheran-heran. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan gizi buruk di Jakarta adalah hal yang aneh. Gizi buruk kalau ada di Jakarta itu sebenarnya aneh. Karena di sini makanan pun banyak apapun juga bentuknya. Kemudian kepada rakyat miskin semua didukung oleh Pemda. Di kota Jakarta tercatat ribuan balita penderita gizi buruk dan wilayah Jakarta Utara sebagai jumlah kasus gizi buruk tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih saja ada kesenjangan sosial di ibu kota Jakarta. Ya, sudah seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih tanggap lagi dalam menanggulangi kasus gizi buruk. Karena semua rakyat berhak hidup sehat. Tim Liputan MNC Media memberitakan.